Ya selanjutnya ratusan atlet junior Wushu Bali ikuti kejur prof di gelanggang olahraga Buhana Patra Singaraja. Kejuaraan tingkat provinsi ini sebagai ajang seleksi atlet porjar untuk kejurnas yang akan digelar di pangkal pinang pada bulan Juni mendatang. Sebanyak 680 atlet Wushu junior serta senior bersaing untuk menjadi yang terbaik pada kejuaraan Wushu tingkat provinsi yang digelar di Buleleng Bali. Kejuaraan Wushu yang digelar pengkap Wushu Buleleng ini mempertandingkan tiga nomor yaitu tolu, sanda, dan tradisional. Kejuaraan Wushu yang baru pertama kali digelar di Buleleng ini sebagai ajang pemanasan sebelum atlet junior ini menghadapi pekan olahraga pelajar yang akan dipilat di Kabupaten Tabanan. Tidak hanya itu, para atlet Wushu senior pun menggunakan ajang kejuaraan ini sebagai ajang untuk menghadapi kejurnas di pangkal pinang serta por prof di Kabupaten Tabanan Bali pada bulan September mendatang. Kita untuk atlet Wuleleng sendiri, kita menyerjakan bahwasannya di nomor kejurnas dan di nomor sanda yaitu di kelas 55 putra dan kelas 65 putri. Misalnya kita menyerjakan untuk kejurnas yang bisa lolos ke kejurnas nanti. Wakil Buleleng Nyoman Sujira berharap dengan digelarnya kejuaraan Wushu junior ini mampu memunculkan bibit-bibit atlet Wushu di masa depan. Hingga ke depan Wushu Buleleng mampu meraih prestasi di tingkat regional serta nasional. Di hari pertama kemarin, kejuaraan Wushu ini mempertandingkan nomor taulu, yaitu memperlihatkan jurus-jurus dari seni bela diri Wushu ini. Kejuaraan Wushu ini akan digelar hingga 30 April 2019. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!